Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau unboxing Kebetulan rumah tangga gitu, peralatan rumah tangga Ke alat dapur gitu sih, cuma termasuk juga Kayak dekor-dekor dapur Jadi aku sebelumnya itu bikin video Hijab, ini yang sekarang aku pake belum aku ganti Jadi aku lanjut bikin video kedua Semoga jangga bosen Oke yang pertama, yang gede dulu Pasti kalian kepo banget sama yang kardus besar ini Ya jadi ini Aku beli ini Seminggu yang lalu Dan baru datang Eh enggak sih, 3 hari yang lalu datangnya Sekarang aku mau unboxing Ini untuk dapur aku Oke Ini adalah 1, 2, 3 Tadah Jadi ini tuh untuk taruh-taruh bumbu gitu Ini harganya murah banget Under 100 ribu Ini sebenernya harganya tuh 55 Cuma kalau kalian mau nambah kardus gitu Nambah 5 ribu Jadi 60 ribu free ongkir Ini bagus banget Dan kokoh ya Bentar aku lihat Aku buka dulu Tadah Jadi kayak gini Nanti posisinya di dapur Kayak gini Tuh Ya kayak gini Atasnya bisa taruh di bumbu-bumbu Sini Bisa taruh bumbu-bumbu Ini yang botol-botol Kayak sauri Saus tirang Atau kecap Dan lain-lain Disini juga bisa taruh bumbu Ini bisa Taruh yang lainnya juga Tuh Ini tebal banget Agak berat tuh Tebal banget Moga aja awet juga Free Apa ini namanya Murnya Tuh Untuk di tembok Ini juga selain buat bumbu Tuh Udah ada contohnya ya Kecap Saos Teh Dan lain-lain Ini juga bisa Untuk Untuk di kamar mandi ya Tuh kayak Kalau kalian mau taruh Di kamar mandi kalian Ini bisa tuh Buat taruh sampo Sabun Dan lain-lain Jadi contohnya disini Keren banget sih Harganya juga murah Kalau di offline Pasti udah harganya Di atas 100 ribu Tuh Oke Next Ke paket berikutnya Ini Ini aku belum punya Tuh Kalian udah bisa lihat Karena dikirimnya Paketnya langsung aja Sama kardusnya Tanpa Lapisan luar gitu Tanpa lapisan plastik Tuh Ini Ini tuh Kayak saringan Apa ya Saringan minyak Minyak bekas Kalau kita bisa Misalkan abis ngegoreng Bingung taruh mana Aku aja masih pake Apa ya Masih pake kaleng Kaleng bekas kue gitu Yang Kayak bekas sebaran Atau bekas beli kue kering Terus Gak kepake Jadi aku tempatin Tempat minyak gitu Tapi aku pengen ya Ini pengen punya gitu ya Jadi beli Ini harganya murah banget Cuma 30-an sekian Atau 40 gitu Kisaran 30-40 ya Harganya Dan ini muat Sampai 1,2 liter Tuh Ini Jadi gak perlu kita Sampai-sampai nyaring lagi ya Jadi udah ada tutupnya Dan udah ada penyaringnya Tuh Udah ada penyaringnya Jadi kalau Bukas memasak tempe Ikan itu kan Apalagi nugget Itu ada sisa-sisa Yang gosong-gosongnya Dan gak mungkin kita lanjut Goreng yang lain Jadi harus disaring dulu Biar sehat gitu ya Gak ada yang gosong-gosong Karena yang Kalau kita Kalau kita makan gosong-gosong gitu Kan bahaya untuk tubuh Katanya sih Kalau yang gosong-gosong itu Memicu kanker ya Jadi harus beli Kayak gini Sebenernya kalau kalian gak mager Kalian bisa aja sih Saring pake saringan teh gitu Atau Saringan jeruk Jeruk beras gitu Nah ini Gede ya Tuh Ini saringannya tinggal diangkat aja Terus langsung buang ke tempat sampah Jadi minyak yang di dalam sini Bisa dipake lagi gitu Tanpa harus Eh tanpa ada kotorannya Tapi setau aku sih Kalau minyak bekas itu Jangan sering Jangan Sering dipake ya Maksudnya kalau udah berkali-kali itu Mending dibuang aja Nah ini kalau Misalkan Itu kan sering banget ngegoreng Kayak nugget dulu Baru ayam Atau ikan Jadi ada bekas-bekasnya gitu Jadi aku saring Dan aku pake lagi Untuk goreng ikannya Atau ayamnya gitu Bekas sisa naget itu Ya kalau udah 3-4 kali Atau 2-3 kali Mending gak usah dipake Biasanya kan udah hitam Pokoknya kalau minyak udah hitam Itu sebaiknya Jangan dipake Kecuali Minyaknya masih kuning Kalau aku ya Tapi kalau salah Kalian bisa Comment di bawah Dan betulin Apa aku salah gitu Oke Jadi ini kayak gelas gitu ya Wow Oke next Ke paket berikutnya Ini aku beli ini Dari Shopee Mall Langganan banget Ntar aku buka dulu Susah guys bukanya Kalau sambil diangkat Oke Bentar Jadi ada gratis ongkir Dan kebetulan Stok minyak aku itu abis Jadi aku beli aja di Shopee Yang tinggal sedikit lah gitu Jadi aku beli aja di Shopee Jadi ini 1 liter Kalau 2 liter pasti kena ongkir Di Shopee Jadi belinya 1 liter aja Biasa ya Packagingnya rapi banget Kalau beli di Shopee Mall Padahal bandenya cuma 1 Tapi ini aman banget sih Nggak ada bocor-bocor Sama sekali Tuh Rosebrand Oke next Ke paket berikutnya Yang besar kedua Tada Apa ini Mari kita buka Dari mana ya bukanya ya Wow Dilapisin Diluarnya dilapisin bubble wrap Dalamnya diplastikin lagi Tidak 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 ayo udah ada yang pecah gitu ya Oh gitu ya Oh ya sih ternyata ini tuh gantungan baju tapi udah bengkok kayak gini aku enggak nyalain sellernya ya tapi kayaknya kurirnya numpuk-numpukin barangnya gitu tapi enggak papa sih masih bisa dipakai ini gantungan baju buat gantungan baju aku perasaan itu mak belinya dua ya ternyata cuma satu Oke next Wow plastiknya gede banget kayaknya badan aku masuk ke sini oke Wow jadi aku beli tempat sampah tapi penyok nggak tahu ini masih bisa dibenarin gas kayak gini tempat sampah murah kalian bisa cek aja nanti linknya aku taruh di deskripsion box ya semoga aja awet ini tempat sampahnya belinya dua nih tapi kayak gini nggak tempat sampah aja sih ya serba guna kalau kalian mau taruh baju kotor juga di sini bisa aja sih ya Hai Oke next ini double tip terus ini biar gratis ongkir aja jadinya beli beberapa kayak gini ini tutup gelas tuh dua warna kuning dan orange ini biar gratis ongkir aja dan ikat rambut kecil-kecil kayak gini lumayan Oke terakhir ini belanjaan terakhir maksudnya makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan bosan-bosan untuk nonton terus dan tinggalkan jejak di komen di kolom komentar Oke yang belum subscribe aku enggak capek-capek untuk ingetin kalian bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan like video ini share ke teman-teman kalian siapa tahu ada yang nyari barang-barang yang aku unboxing Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah semuanya makasih buat yang udah nonton bye bye